PT PLN, Persero, Unit Induk Distribusi Jawa Timur mengajak 50 anak yatim dan duafa serta anak jalanan binaan PLN untuk belajar serta berekreasi pada Hari Anak Nasional, Minggu 23 Juli. Mengusung tema, Anak Terlindungi Indonesia Maju, kegiatan dilakukan dengan mengajak anak-anak mengenal berbagai hewan dan proses produksi susu serta yoghurt pada kawasan wisata di Perigen, tidak hanya mengajak berwisata, pengalaman edukasi langsung ini diharapkan mampu memberi pengalaman berinteraksi dalam mengenal satwa. Pengalaman ini sekaligus dimanfaatkan untuk mengimplementasikan kelas fotografi yang sebelumnya juga telah diberikan PLN peduli kepada anak jalanan binaan SSC Surabaya. Saya Artin Mariono dari Komendasi Stricel Surabaya. Pada Hari Anak Nasional tahun 2023 ini, kami bekerjasama dengan PLN Distribusi Jatim mengadakan piknik asik di Cimori. Ini sebagai bentuk kepedulian kami dalam rangka mengwujudkan hak-hak anak nasional. Semoga dengan ada acaranya hari ini, adik-adik merasa senang dan mereka bisa lebih semangat belajar dan menambah semangat mereka untuk meraih cita-cita. Sebelumnya, PLN melalui Yayasan Baitul Maal, YBM, PLN juga mengajak anak yatim untuk bermain dan belajar di kebun binatang Surabaya pada selasa 11 Juli. Pada momen tersebut, 40 anak yatim beserta pendampingnya diajak mengenal beragam satwa dan melepas penat dengan permainan sederhana. PLN berharap peringatan Hari Anak Nasional ini dapat menjadi momen untuk menengok kondisi anak-anak yang kurang beruntung. Perlindungan terhadap hak anak menjadi bagian dari tugas bersama masyarakat agar mampu meraih cita-cita yang diharapkan. Terima kasih PLN